Pemerintah seorang begal tewas ditembak polisi di Bangkalan, Madura karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Pelaku merupakan DPO polisi yang sudah beraksi puluhan kali di wilayah Bangkalan dan Surabaya. Inilah momen saat pelaku atas nama Rizal, warga Bangkalan, dikejar oleh polisi. Pelaku yang bekerja sebagai sopir dump truck tersebut bahkan sempat menabrak mobil polisi yang menghadangnya. Karena terjepit, pelaku lalu menghentikan trucknya dan turun sambil menghunus senjata tajam, hendak menyerang polisi yang mengepungnya. Saat itulah polisi bertindak tegas dengan menembak pelaku di bagian dada. Dari data pihak kepolisian, pelaku sudah beraksi puluhan kali di wilayah Bangkalan dan Surabaya. Bahkan dalam setiap aksinya, Rizal tidak segan-segan untuk bertindak keras terhadap keluarga yang menjadi korbannya di jalanan. Karena menjadi DPO, pelaku menghentikan aksinya untuk sementara waktu dan beralih menjadi sopir truck. Namun naas penyamarannya sebagai sopir dump truck terendus pihak polisian. Pelaku pembegalan ini akhirnya tewas saat hendak ditangkap. Pelaku yang saat ini beralih menjadi sopir truck, lewat, kemudian diketahui oleh petugas, mobil anggota ditabrak. Ditabrak oleh pelaku, pelaku kita berikan tindakan tegas dan rukun. Ini daftar DPO-nya, saya rilis kepada teman-teman semua. Hingga kini sudah dua orang DPO pelaku begal yang berhasil ditangkap termasuk Rizal. Namun, Polres Bangkalan masih membunuh enam DPO begal lainnya. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Melaporkan.